Halo semuanya, kali ini aku bikin tutorial gradasi warna Aku buat panduan warna-warna yang biasa dipakai kalau kita mewarnai Pertama, untuk warna kulit, kita bisa mulai dengan 2 warna gradasi saja Bisa pakai pale brown dan pale orange Intinya terdiri dari warna yang lebih tua dan satu warna yang lebih muda Yang lebih tua, kita beri untuk shadow pada kulit Selanjutnya, kita bisa tambahkan warna coklat yang lebih tua lagi Sehingga kita punya 3 gradasi warna Ini aku pakai oil pastel merk Faber Castle Kalau teman-teman ada oil pastel merk lain, boleh ya Tinggal cocokin aja warnanya Kalau mau warna kulit yang lebih gelap lagi Kita bisa pakai pensil warna hitam untuk menaikkan tingkat warna Seperti pada contoh di video Lanjut ke warna tanah, kita mulai dengan 3 gradasi warna Sama seperti tadi, kita pakai warna tua sampai ke warna muda Diawali dengan warna tua terlebih dahulu Cara gradasinya bisa juga mudah di tengah, seperti pada contoh di video Kalau mau 4 gradasi warna, dengan tambahkan hijau lemut juga bisa ya Jadi kesannya tanahnya itu berlumut Gimana mudah kan ya campur warnanya? Yuk kita lanjut ke gradasi pohon Kita mulai dengan 3 gradasi warna hijau Hijau tua, hijau tua, hijau muda, dan yang lebih muda lagi Untuk 4 gradasi warna, kita bisa tambahkan warna kuning Selanjutnya aku mau coba gradasi dengan varian hijau lain Di oil pastel, warna hijau banyak sekali varianya Kalian bisa eksplorasi lagi variasi gradasi hijau Dan kalau daun-daunnya mulai kering, gradasinya biasanya ke warna orange Jadi kita bisa pakai gradasi warna merah, orange, dan yellow Untuk warna keempat gradasinya, kita bisa tambahkan coklat batal yang kemerah-merahan Berikutnya, kita mau coba gradasi matahari Matahari tenggelam warnanya sama dengan pohon yang pakai gradasi orange ya Kalian bisa pakai panduan ini di objek manapun Misal, warna gradasi tanah boleh-boleh aja dipakai untuk mewarnai kulit Atau warna batang pohon Selanjutnya, gradasi mewarnai air Pakai 2 warna pun bisa loh untuk mewarnai air Biru muda dan warna putih juga cukup Untuk air, akan pakai banyak warna putih Warna putih bisa dipakai untuk ngeblend warna Atau menurunkan tingkat warna Nanti aku akan kasih lihat cara memakai table gradasi ini pada gambar Tonton terus ya videonya sampai akhir supaya kalian tahu Untuk air juga bisa ditambah biru kehijauan Dan hijau muda banget Jadi kesan airnya itu hijau kebiruan Selanjutnya, untuk warna rumput ini sama seperti pohon sebenarnya Bisa warna apa aja Warna pink bisa, ungu bisa, merah bisa, lain-lain juga boleh banget Aku cuma contohin warna umum aja Seperti hijau dan coklat Kalau untuk rumput, aku lebih suka arah gradasinya itu Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas Jadi nggak kanan ke kiri ya Arah gradasi juga mempengaruhi hasil warna Selanjutnya, untuk warna gradasi awan Gradasi awan ini juga banyak banget ya Kalau awan pagi, siang, sore dan malam kan beda-beda warnanya Kalau pagi warnanya lebih ke kuning kebiruan Kalau siang warnanya biru langit Kalau sore warnanya lebih ke orange Kalau malam keunguan atau abu-abu Tapi boleh aja ya Kalau mau warna awannya itu warna warni Supaya gambarnya jadi keliatan ramai dan ceria Kalau kita udah tahu cara gradasi Warna apapun pasti keren-keren aja Selanjutnya, kita akan warnai langit Warna langit juga bisa macem-macem warnanya Di sini aku gradasiin langit malam dan siang aja Nah, tabelnya seperti ini jadinya Warna-warna dasar yang bisa kita pakai Di objek lain juga Nggak harus sesuai table Asal warna gak ada sinyal cocok Aku udah siapin gambar sederhana Gambar pantai dengan pohon kelapa Terus ada rumah dan masjid suar Yang mau gambar hitam putihnya Bisa download di blog cara menggambar ya Linknya ada di deskripsi video Kita akan pakai table warna yang tadi kita bikin Untuk mewarnai pantai ini Selalu alasi dengan tisu atau lap Agar tidak mengotori gambar Kita warnai daun kelapa Dengan gradasi hijau pohon Seperti warna pada tabel Dengan arah atas ke bawah ya teman-teman Pohon kedua Aku pakai 4 gradasi warna Yang ada warna kuningnya Tapi kuningnya aku taruh di tulang daunnya Nah jadi sekarang arahnya itu dari bawah ke atas Sekarang aku akan pakai gradasi tanah Untuk batang pohon Boleh-boleh aja ya Kita pakai gradasi tanah untuk batang pohon Asal warnanya itu sesuai Aku bikin gradasinya itu dari kiri ke kanan Untuk batang pohon Nah kelihatan kan ya bedanya Arah gradasi jadi beda hasilnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya untuk warna pasir pantai Aku akan pakai gradasi warna kulit Karena di gambar aku gak ada gambar orang ya Jadi gak bisa mencontohkan Gak ada si warna kulit Tapi kan warna pasir itu Seperti warna kulit juga kan Jadi gak apa-apa ya Kita pakai gradasi warna kulit Untuk tanah pasir di belakang pohon kelapa yang ada rumah dan mechusua Karena posisinya lebih jauh Jadi di belakang pohon kelapa Warnanya akan lebih gelap Dan ukurannya tentu akan lebih kecil Jadi aku pakai pensil warna hitam Untuk meningkatkan warna Seperti pada contoh Untuk dinding rumah Aku pakai teknik kerik Yang mau tahu macam-macam teknik mewarnai oil pastel Aku udah pernah buat videonya Bisa klik link di atas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita buat sketsa awannya dan matahari Pakai oleh pestrol warna kuning Aku rencananya akan buat suasana pantai saat senja Kalau kalian mau buat warna suasana pantai saat siang Bikin awannya pakai oil pastel biru muda ya Jangan pakai warna kuning Terus aku bikin batasan airnya kuning dan oranye Ceritanya warna langit senja akan terpantul di air Jadi nanti airnya akan ada kuning dan oranye gitu Terus untuk airnya aku akan pakai table gradasi air Untuk gradasi air ini aku akan pakai warna putih juga Untuk mencampurkan warnanya Aku pakai gradasi yang tengahnya muda ya Jadi di pinggir-pinggirnya kanan kirinya itu tua Warna tua Lalu makin ke tengah warnanya akan semakin muda Terakhir aku ratain lagi pakai warna kuning Seperti pada video Dan makin atas aku makin blend lagi dengan warna putihnya Kita tambahkan juga orange dan kuning Dan dibawar lagi dengan warna putih Terima kasih telah menonton! Untuk warna langit untuk mataharinya Aku pakai gradasi warna orange Warna awannya pun orange Aku mulai dari warna tuanya di bawah Jadi arahnya tuh dari bawah ke atas Makin atas makin kuning Dan aku akan pakai warna putih untuk membawarinya Kalau awannya kurang bisa kita tambahin lagi ya Terima kasih telah menonton! Aku juga mau warna awan Gak ada si merah keping biar ada variasi Terima kasih telah menonton! Langit bawahnya Langit bawahnya akan aku pakai warna garasi kuning Nanti makin ke atas Langitnya makin gelap Makin keunguan Dan terakhir selalu aku bawar lagi dengan warna putih Terima kasih telah menonton! Untuk garis sinar-sinar matahari dan lampu masjid Untuk garis sinar-sinar matahari dan lampu masjid suar Aku akan pakai Gribble Gallery Artis Warna putih Kalau kalian nggak punya bisa pakai tip X ya Gribble Gallery Artis Gribble Gallery Artis ini aku pakai juga untuk nambahin efek air Dan untuk bikin titik-titik di pasir pakai warna kuningnya Nah step terakhir yaitu menghitamkan gambar dengan pensil kaca Atau kalau kalian nggak punya pensil kaca Pensil 8B warna hitam juga bisa ya Untuk warna mataharinya aku mau ganti aja deh ke merah Supaya kelihatan warnanya Nah selesai deh Gimana teman-teman tabel gradasinya mudah dipakaikan Semoga video ini membantu buat teman-teman yang baru belajar gradasi Oke deh see you di next video Bye-bye 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 Terima kasih.